Hai guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau kasih tau kalian tutorial cara menambahkan endscreen atau layar akhir video kita So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya, jangan di skip-skip Aku juga mau nunjukin endscreen itu tampilannya seperti ini, yang ada di layar akhir aku Dan menurut aku, endscreen ini bermanfaat banget buat nambah viewers dan subscriber kita Apalagi buat para youtuber pemula seperti kita Ini sangat-sangat bermanfaat karena menurut aku, endscreen ini merupakan salah satu ajang promosi video kita yang dulu-dulunya udah pernah di-upload Selain endscreen, ada juga loh yang namanya e-kartu yang bisa digunakan untuk mempromosikan video kita yang biasanya muncul di atas video kita Next time, bakal aku kasih tau tutorialnya buat kalian cara menambahkan e-kartu di video kita Nah, fungsi endscreen sendiri sebenarnya untuk memberitahu ke orang lain bahwa kita itu dulu pernah membuat video A, atau B, atau C Dan mungkin ada juga video yang sedang dicari penonton tersebut muncul di endscreen kita Itu kan bisa jadi kesempatan kita nih buat narik perhatian viewers ataupun subscriber kita Dan dari sinilah viewers kita pun bisa bertambah Perbedaan endscreen dan e-kart sendiri yang biasanya muncul di atas video kita Nah, itu munculnya pada saat di dalam video yang aku ucapin Misalnya, oh ya guys, jangan lupa ya kalian lihat video aku yang dulu pernah aku buat loh Yaitu, cara mendapatkan 4000 jam tayang dengan cepat Nah, nanti tulisannya akan muncul seperti yang tadi itu Sedangkan endscreen atau layar akhir Video yang dulu-dulu itu bakal ditampilin di akhir video yang sekarang ini aku buat Nanti bakal aku kasih tau ke kalian caranya buat endscreen Dan aku udah ngerasain sendiri loh manfaat dari endscreen atau layar akhir Manfaatnya itu untuk menambah viewers dari subscriber Ataupun viewers kita yang nge-click Karena kita juga bisa ngeliat loh berapa sih orang yang nonton video kita dari e-kart Berapa sih orang yang jumlahnya nge-click video dari endscreen kita Jadi bisa dibilang kalian bikin video Tapi sekalian mempromosikan video kalian yang dulu-dulu Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke tutorialnya Di sini aku kasih tau ya caranya Bukanya harus melalui Creator Studio Gak bisa kalian ngedit itu dari aplikasi Youtube Sekali lagi aku bilang gak bisa ngedit dari aplikasi Youtube Kalian harus buka browser Entah itu Google Chrome, Mozilla, UC Browser Pokoknya browser yang ada di HP kalian Langsung aja kalian ketip Youtube Desktop Kenapa harus desktop? Supaya tampilannya seperti tampilan di laptop atau PC Padahal ini dari HP Tapi tetep ya Bukanya dari browser Dan langsung aja kalian klik yang paling atas sendiri Kalau nanti tampilannya seperti ini Kalian klik titik 3 sebelah sini Lalu centang yang situs desktop Nah, ini adalah tampilan dari Creator Studio Jadi ini adalah halaman yang bisa kalian gunakan untuk ngedit deskripsi Namain tag Atau mungkin kalian mau ngedit judul video kalian yang udah di-upload Itu kalian bisa melalui Creator Studio ini Dan untuk selanjutnya Kalian bisa pilih yang konten Yaitu yang ini Nah, disini itu ada video-video aku Contohnya yang ini Tutorial membuat playlist Youtube Ini mau aku edit untuk nambahin endscreen-nya Buat ngasih tau ke kalian Langsung aja Kalian pilih video yang baru kalian upload Dan klik bagian videonya Seperti ini Ini adalah tampilan setelah kalian mengeklik video kalian tersebut Dan ini adalah video yang mau aku tambahin endscreen atau layar akhir Nah, kalian geser ke bawah Di sebelah kanan Itu ada tulisan layar akhir Lalu kalian klik yang layar akhir tersebut Nah, kemudian yang di sebelah kiri video kalian Kalian bisa pilih mau gunakan template yang mana Jadi, ini ada yang cuma satu template Dan juga ada yang dua template Nah, kalau aku gunain yang dua template yang ini Ada dua video Dan di bagian tengah Ada logo profile aku Untuk di subscribe Nah, di bagian atas sebelah kiri video itu Ada timer Kita atur timernya di menit berapa Untuk kita ngasih endscreen tersebut Nah, aku tuh udah template endscreen aku 10 detik Jadi, aku langsung ganti di menit 8 titik 25 Nah, jadi aku akan ganti Dua template video Dan satu profile aku Di menit 8 titik 25 Semua Langsung aja Kita klik satu-satu Nah, di elemen video ini Kalian bisa pilih ya Video yang mau kalian tampilin di endscreen itu Yang mana Nah Kalau kalian mau pilih video tertentu Kalian bisa pilih Dan klik yang ini Nanti akan muncul Semua video kalian Dan kalian bisa pilih Video mana yang akan kalian pakai Tetapi Untuk di sebelah sini Aku itu Aku itu Paling suka Pakai yang terbaik Untuk penonton Jadi Youtube yang akan memilihkan Video dari channel kita Yang paling cocok Untuk penonton Wah, Youtube baik banget ya Ternyata Dan sebelah sini Kita juga akan ganti Ke menit 8 titik 25 Nah Kalian bisa pilih Playlist mana Yang akan ditampilkan Di Endscreen kita Nanti Aku akan pilih Yang seputar Youtuber Pemula ini Nah Karena 3 garis yang ada Di template ini Sudah selesai Kita tinggal Simpan videonya Aja Aku ingetin Sekali lagi ya Kalau di video Pertama tadi Kalian pilih Terbaik untuk penonton Nanti itu Terserah Youtube Mau tampilin yang mana Yang menurut Youtube Ada video terbaik Untuk penonton Jadi Kalau kayak gini Kita gak bisa milih Biar Youtube aja Yang bakal Milihin Yang terbaik Nah Langsung aja Kita simpan Jadi Semudah Inilah Caranya Buat Endscreen Video kita Sekarang Aku mau kasih Lihat Gimana Videonya Yang udah Kita edit Barusan Pemula Udah ada Dua video Dan video Bulan Ramadhan Ada Dua video Juga Untuk yang Gaming Ada tiga Video Tadi Udah aku Tambahin Satu Nah Sekian Untuk Tutorialnya Itu tadi Tutorial dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Yang membangun Serta share Ke sosial media Yang kalian punya Ya See you Nah Itu tadi Tutorial video Aku Tentang Cara Menambah Endscreen Atau Layar Akhir Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Komen Yang Membangun Supaya Aku Lebih Semangat Lagi Buat Videonya See you Sampai 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 Terima kasih telah menonton!